Intro Si pemirsa lihat di belakang kita ada gedung putih White House Abis ini kita langsung kesana kali ya Iya ketok-ketok, ketok-ketok kamarnya Presiden Obama Permisi Pak ada nasi goreng gak? Betul banget Welcome back to BIOI Career Day Masih dalam edisi tahun baru Waduh Tadi ya kita nih udah melihat karir-karir yang unik banget Kita ketemu dengan Brian Morley Dia adalah seorang events producer Yang membuat acara-acara heboh Kita juga ngeliat tadi liputan spesial dari reporter Debbie Small Padlist Tapi kan tadi ya ini udah ngetease ya Ada acara spesial Ini bener-bener khusus banget ya Karena dia adalah juga salah seorang yang Mungkin pemirsa mengenal juga di Indonesia Karena dia juga banyak tombol di media-media Dia adalah seorang senior communication Untuk perusahaan di Amerika yaitu di World Bank Namanya adalah Muhammad Al Arif Dan kita akan mengikuti perkembangan karirnya Gimana cara dia maju dalam karirnya Dan juga masuk ke dalam dunia communication seperti ini Berkelana keliling dunia Tinggal di Amerika Berkarir di bedang yang dicintai That's like a dream come true Itu yang dijalani oleh Muhammad Al Arif Ketua asosiasi staff Indonesia Di kantor pusat bank dunia di Washington DC Dan semua orang diminta untuk Mencoba ngasih solusi Di postcard ini Lalu di posting Jadi saya ini senior officer di World Bank Kebetulan satu di antara sekitar 60 warga negara Indonesia Yang bekerja di World Bank di Washington Mengatasi isu-isu pendidikan Kesehatan dan keamanan sosial Untuk 23 negara Menjadi tugas utama Arif sehari-hari Sebagai ketua asosiasi staff Indonesia Arif juga bertanggung jawab Atas kesejahteraan warga Indonesia Yang bekerja di bank dunia Dan so far reputasi Apa namanya Orang Indonesia di institusi ini luar biasa Mereka dikenal sebagai Pekerja keras Yang responsif Yang apa namanya Professional Dan saya pikir Kita Setiap Apa namanya Individu yang bekerja Di lembaga internasional Harus memposisikan diri kita Sebagai Duta bangsa Sebagai contoh Berkarir di bank dunia Ternyata bukan berarti Harus memiliki latar belakang keuangan Justru yang dicari adalah Orang-orang dengan latar belakang Yang beragam Contohnya Seperti Arif sendiri Saya dulu Waktu kuliah Saya di fakta sukum Di UI Dan juga Saya juga mengambil Fakta sekonomi Saya juga mengambil S2 Setelah itu Bidang saya memang Beragam Namun Memang secara tidak sengaja Saya akhirnya Berkari di bank development Selain harus berkomitmen Dengan jam kerja yang panjang Arif juga diwajibkan untuk travel Keliling dunia Tapi jangan salah Bagi Arif Ini juga bisa menjadi kendala Saya Apa namanya Bersama istri saya Dan juga Dua anak saya Yang berumur 8 dan 5 tahun Memang jadi kendala Karena Apa Karena saya sering tugas Jadi mereka sering ditinggalkan ayahnya Apapun kendalanya Berkarir di bank dunia Telah memberikan Arif Sebuah kepuasan tersendiri Apa Kesempatan yang luar biasa Untuk Berinteraksi dengan Banyak kalangan Mulai dari penentu kebijakan Dari tingkat atas Sampai Rakyat Dari tingkat akar rumput Yang Apa namanya Seharusnya mendapat manfaat Daripada kebijakan itu Bagi Orang-orang yang Passionate tentang Pembangunan dan development Sebenarnya ini tempatnya Kesempatan untuk bekerja Bukan hanya di kantor pusat kita Di Washington Tapi Di Seratus Kantor perwakilan kita Di seluruh dunia Disini ada pembukaan di Senegal Ada di Austria Ada di Cairo Ada di Sydney Ada di Sri Lanka Ada di Laos Ada di India Ada di Yemen Ada di Phnom Penh Dan lain-lain Dan ini adalah daftar Pekerjaan yang sekarang Sedang terbuka Dan mereka menerima Apa namanya Lamaran dari Berbagai pihak Meskipun setiap Lewangan kerja di Bank Dunia Menerima lebih dari 200 ribu pendaftar Dari seluruh dunia Arief tetap menekankan Yang pentingnya bagi warga Indonesia Untuk meningkatkan representasi Di berbagai lembaga internasional Seperti di Bank Dunia Kebetulan Indonesia Merupakan salah satu negara Yang keterwakilannya Masih rendah di lembaga internasional Jadi jika ada generasi muda yang potensil Dan ingin sekali Membaktikan dirinya untuk humanity Bisa memikirkan untuk berkarir di lembaga-lembaga UN United Nations Atau di lembaga multilateral Seperti Bank Dunia Dan lain-lain Nah pemirsa dengerkan tuh Semua tips-tipsnya Dan juga cara-caranya Gimana kalau misalnya ingin berkarir Di World Bank Dan seperti tadi kan Mas Arief ya udah cerita ya Gimana sih Kalau misalnya Untuk ingin kerja Datang ke Amerika Dan bener-bener dicari nih Yang namanya Pegawai dari Indonesia Karena we are under represented Kurang orang Indonesia itu Tuh berarti peluang kan Peluang banget Oke nih Seperti yang tadi kita janjikan Kita nih ada mau ngebaca pesen dari Twitter Waduh Ada pesannya ini Dari Twitter Ingat ya Ada hashtagnya Yaitu VOA Career Day Ada pesannya Kenapa cuma sebentar sih VOA Career Day Kenapa cuma setengah jam Wah Siapa nih Pengen terus nih Pengen nambah Namanya Namanya dari Mirni Mirni Fireysha Waduh Mirni Gimana ya 30 menit kurang ya Maunya sejam Waduh Mirni Thank you banget ya Udah bener-bener Sering banget nonton Dan setia nonton acara VOA Career Day Dan seperti Mirni tadi Aduh kita We really really do encourage Pemirsa untuk sering-sering datang Ke Twitter kita Ke Facebook kita Benar banget ya Dan nanya aja pertanyaan Apapun Mulai dari beasiswa Cara kerja ke Amerika Peluang karir Atau untuk berubah karirnya Atau misalnya Pengen loncat karir ke Amerika Tapi jangan loncat kapal ya Loncat karir gitu Aduh Tapi kayaknya kita udah gak kerasa 30 menit udah kelewatan ya I'm so sorry Tapi acara di belakang kita Kayaknya udah baru mau mulai Iya nih It's getting crowded I think they're all ready Kayaknya kita juga mau nonton ya Mau liat nih acara kayak gimana We will see you ya On the next episode On the next episode Masih banyak-banyak lagi Liputan tentang karir-karir Dari seluruh Amerika Atau juga Meripersen dari warga-warga Amerika Dan juga warga Indonesia Yang berkarir di Amerika Jadi liputannya bakalan seru banget Jadi jangan kemana-mana Terus kita akan ketemu lagi minggu depan Hanya di acara VOA Karir Day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax